Pada awalnya saya tidak terpikirkan akan menjadi kasten narkoba Jadi pada saat itu ada salah satu senior saya yang ini Coba kamu ikut asesmen Pada waktu itu saya belum tahu Maksudnya biar ada pengalaman gitu kan Jadi awalnya bermodal Coba aja gitu, bismillah Saya ikut asesmen dan salah satu senior saya juga Yang mantan Kapolres disini juga Pada waktu itu, kamu siap gak jadi kasten narkoba? Saya ngomongnya siap-siap aja Karena saya tidak akan mengeluh Dan saya tidak akan seperti apapun Amanah yang diberikan kepada saya Insya Allah akan saya jalankan Dan saya juga tidak menyangka pada saat itu Ternyata saya diberi amanah dan tugas sebagai kasten narkoba Kalau mendapatkan tugas itu TR tersebut Saya jujur Aduh, aku bisa gak ya? Aku bisa gak ya? Yang mana saya belum pernah berpengalaman sama sekali di bidang narkoba gitu Alhamdulillah Semua ketakutan itu dan semua tersebut bisa saya lalui Karena kita berprinsip orang bisa kena pagi tangga Dan semua bisa karena terbiasa Dan semua bisa karena terpaksa Orang tua saya Terjajah sebagai jualan sayur Birma Ya, untuk kesahariannya seperti itu Ya, oke Jadi itu si Bu Nes yang mungkin sempat agak ragu Dikiranya kami ngareng bahwa Pengakuan langsung dari Ibu Setia Ya, memang seperti itu Bahwa Seperti apapun kondisinya Itu tadi bahwa Bukan uang segala-galanya Tapi keinginan kita lah yang membuat kita tuh Seberapa jauh kita akan mampu mencapai Kita-cita kita gitu Pada saat awal pendaftaran Bahkan dari Masyarakat pun dari tetangga Dari Saya tidak ada kenal dengan polisi waktu itu Menyampaikan bahwa Kamu mendaftar akpol Ya, saya waktu itu belum tahu akpol itu apa Jalur masuk polisi itu Perbedaan antara akpol, bintara Yang dari sumber-sumber saya tidak mengetahui Cuman pada saat itu Saya pengen jadi polan Tapi ada bahasa Bahwa Kamu masuk akpol Tidak mungkin Potong jari kelingking saya Kalau kamu lulus masuk akpol Katanya Jadi dari pendaftaran Sudah ada keraguan Bapak tindanya Ya, dari awal sudah ada keraguan Karena Saya tidak tahu Waktu itu hanya Yang dibuka itu akpol Saya tidak tahu seperti apa Akpol itu saya tidak tahu Setelah itu Dari Payepumbu Padang Jaraknya sekitar 3 jam Saya belum pernah Berangkat sendirian Belum pernah Tapi dengan bermodal nekat Misalnya Saya neangkot ke Padang Modal nanya Dan saya tidak tahu Daerah Padang itu seperti apa Karena Saya biasanya Jarang-jarang keluar kota Ibaratnya Jadi Untuk setiap Tempat tes itu Kita berbeda-beda Dan Cuma Intinya satu Jangan malu bertanya Itu saja Cuma orang tua tetap mendukung Jadi setiap berangkat itu Selalu di Dikabarin Sudah sampai Belum Sudah dimana Jadi selalu ditanya Sama orang tua Ada kekhawatiran lah Si anak perempuan yang Satu ini Pergi sendiri Paket reptel ya Tinggal Bang Sebang nih Gimana nih Bang Kalau menikapnya nih Kenapa gak ditemani Orang tua Atau sadara Atau siapapun Pada waktu itu Orang tua Sibuk kerja Dan Saya Sudah tidak ada Teman Yang untuk Yang sama Cita-citanya Waktu itu Gak ada Jadi saya Berangkat sendiri Itu untuk Saya tidak pengen Membebankan orang tua Karena itu merupakan Cita-cita yang harus Saya raih Mau bagaimanapun Ya orang tua Hanya bisa mendukung Dan waktu itu Papa saya tidak bisa Mengantarkan saya Ataupun mama Jadi saya berangkat Sendirian Banyak suka Dan dukanya juga Kan Di Aceh ini Lebih kurang Berapa ya 22 Kepupaten dan kota Kalau Untuk setiap daerahnya Bisa dikenalkan rawan Karena dari satu tempat Ketempat lain Menempuh jarak Yang cukup jauh Dan Kita masih Melewati Dulu Penempatan Awal pertama saya Di Ini Polres Simelu Orang taunya Aceh itu Hanya pulau Sabang Padahal di Aceh itu Ada dua pulau Yang pertama Sabang Yang kedua Simelu Atau Sinabang Saat itu Kita penempatan Cebut Lot Jadi Adil Adil Samarata Tidak ada Yang istilahnya Titipan Kamu ditempatkan Di sini Enggak Jadi disamaratakan Saya mendapatkan Di Polres terjauh Ibaratnya Kalau Bukan membahasa Polres buangan Enggak Cuman itu Polres terjauh Kalau misalkan Ditentu Jawa dari pusat kota Ya Jawa dari pusat kota Dari Banda Aceh Sampai dengan Ketempat Penyeberangan Pelabuhan itu Lebih kurang 6-8 jam Habis itu Kita naik kapal Roro Seperti kapal Roro Penyeberang Di pelabuhan Ke Pulau Singelu Lebih kurang 14-15 jam Itu pun Kalau tidak padai